Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From inside for your daily life, to the recommendation for your style. And this is Daily Lifestyle. Hai hai viewers, welcome to Daily Lifestyle. Tentunya bersama aku, Filipus Adimas, dan aku, Natasha Lyotania. Hari ini kita kembali menemani viewers di rumah dengan informasi menarik dan tes seputar Daily Lifestyle. Phil, aku tuh liat di Instastory kamu kemarin, kamu tuh kayak lagi ke suatu tempat, restoran, tapi lifestyle tuh kayu-kayu, alam-alam gitu, bener gak sih? Ih, 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 ternyata ya viewers ya, ada yang stalking aku, ada yang ngefans sama aku? Enggak sih? Enggak, kalau ngefans sama kamu, pilih. Bercanda ya, bercanda ya. Jadi emang bener, Natasha, kemarin aku lagi jalan-jalan ke daerah Tangerang Selatan, daerah alam sutera, dan bener banget vibes-nya itu restoran yang kental dengan alam dan kayu-kayu, yang homie banget. Penasaran gak? Kita lihat aja ya, ini informasinya untuk kamu. Terima kasih telah menonton! Well viewers, sebelum kita menyantap hidangan yang ada di kayu-kayu restoran, Philip sudah bersama dengan operational manager dari kayu-kayu tangan. Salam kenal Pak, Philipus? Dengan Jordi. Dengan Jordi. Pak Jordi selaku operational manager di kayu-kayu restoran ini. Kalau dilihat dari konsep ini, tangan-tangannya sangat unik sekali. Mungkin sebagai ikon ya di sini, boleh gak diciptakan Pak? Konsep secara keseluruhan dari kayu-kayu restoran ini? Untuk konsep kayu-kayu restoran sendiri, kita ini bringing customer closer to nature. Jadinya membawa tamu, kita tuh merasakan makan seperti di alam gitu. Dekat sama alam ya? Dekat dengan alam. Back to nature gitu ya? Tapi emang bener ya, kalau dari semua desainnya, banyak pohon-pohon besar, jembatannya, sorry, moset, tangganya ini ya, ini juga ikonik dengan pohon-pohon angger. Ini anggernya Pak ya? Betul, ini ikon kita. Jadinya ikon kita untuk kayu-kayu restoran, biasanya tamu-tamu pada foto di sini. Terus biasanya kita untuk acara-acara tertentu, itu anggrek-anggreknya itu kita isi gitu. Jadi kita di sini tuh untuk tanamannya sendiri, jadinya gak ada yang palsu. Wah, semuanya bener-bener asli ya? Betul. No artificial ya? Tapi kalau ngomongin kayu-kayu, inspirasi namanya datang dari mana Pak? Apakah ada histori itu sendiri? Kalau untuk kayu-kayu sendiri, yang saya pernah dengar dari owner langsung ya, karena owner kita itu sangat suka kesenian gitu, sangat suka untuk alam gitu, keindahan alam. Jadinya mungkin kayu-kayu sendiri itu diambil dari kata kayu-kayunya itu karena banyak sebagian kayunya. Nah, jadinya dari 50% bahan betonnya, besinya itu, 50%-nya lagi rata-rata kayu kita dari itu. Jadi semua desain interiornya, semua material di sini dihiasi oleh kayu-kayu. Kayu-kayu. That's why pilihannya adalah kayu-kayu restoran. Terus untuk ikonik sendiri juga, kita di depan pas kayu-kayunya itu kan ada banyak kayu-kayu. Betul. Nah, itu dia. Itu adalah historinya. Jadi memang pengen membawa back to nature tadi, kemudian mendekatkan dengan desain, dan juga interiornya juga mendekat dengan kayu gitu ya. Oh, menarik sekali. Nah, sekarang kalau ngomongnya signature dish, di kayu-kayu restoran itu ada apa aja? Kalau untuk makanan favorit kita sendiri, itu ada seperti sate maranggi, ada iga bakar, tahu telur, terus ada nasi goreng ketu. Wow, semua makanannya enak-enak banget. Sate maranggi, iga bakar. Saya boleh coba nanti, Pak? Boleh. Boleh ya? Kita coba. Kita coba warang-warang ya. Nah, itu viewers, semua makanan yang udah banget menggugah selera Filip juga untuk pengen nyobain sih itu, Pak. Dan kalau ngomongnya target market sekarang, ini sepertinya saya lihat ada banyak orang-orang yang mungkin office lunch, keluarga, atau ada taget spesifik? Jadinya kita kayu-kayu juga sendiri, kita juga ada fasilitas ruang meeting gitu. Jadinya selain untuk customer makan, kita sendiri pun bisa untuk event-event seperti meeting, wedding, terus yang paling utamanya sih kita bagaimana alam sutra ini, apa, sekitar alam sutra ini bisa makan. Jadinya terasa rumah sendirilah. Seperti itu sih. Jadinya market pertama itu area aja sih. Area. Oh, itu menarik sekali ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang mungkin bisa digunakan untuk viewers yang pengen meeting di sini juga, atau bikin event dalam skala kecil gitu ya, itu juga bisa di sini juga. Nah, kita kayu-kayu sendiri juga, emang lebih banyak sih wedding. Wedding, lamaran, Intimate wedding gitu ya. Wow. Sering kita. Menarik sekali ya. Jadi viewers ya itu semua promo-promo program-program. Kalau misalnya Vibus punya event ya, boleh langsung ke kayu-kayu restoran. Bapaknya di Alam Sutra. Alam Sutra, Kapling 28A, Serpong Utara, Tanggerang Selatan. Itu dia. Semuanya langsung datang ke sini, dan kita akan menikmati. Sebentar lagi ya Pak, makanan yang tadi sudah menggoda sekali. Jadi Vibus untuk coba, harus menanggi hingga pakar, habis ini ya. Setelah ini, jadi lap. Back to nature ya, emang konsepnya alami, banyak tanaman hijau, bernuansa kayu. Karena memang bertujuan untuk mengeksplorasi material kayu sebagai bahan utama untuk interior dan juga eksteriornya. Pokoknya Instagram-able banget. Nah, Vibchang udah oke banget nih, Vibhul. Kalau makanannya gimana menurut kamu? Approve gak? Makanannya of course dong, approve banget semua. Makanannya enak-enak pakai banget. Apalagi, di sini juga ada makanan khas Indonesia yang unik-unik banget. Gimana kalau kita sepil aja? Boleh ya? Berikut informasinya untuk kamu. Wow viewers, di depan mata Filip udah ada berbagai macam jenis makanan yang tadi dibilang bahwa selalu menggugah selera ya. Dan juga ini kelihatannya, waduh, 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 bener-bener bikin lapar ya. Tadi dibilang yang jadi best menunya adalah di sini, yaitu sate marangi dan juga iga bakarnya. Kita akan coba semuanya, gimana rasanya. Pertama, Filip akan ambil nasi dulu biar semua cita rasanya nge-blend semua viewers. Nih, waduh, waduh, Filip akan coba ini dulu. Ini dia viewers, udang saus telur asin. Waduh, gimana rasanya? Kita akan coba ya viewers. Dari warnanya sih luarnya udah crunchy sekali, telur asinnya juga sangat kelihatan banget. Rasanya, gimana nih kira-kira rasanya? Kita ambil ya viewers ya. Nih ya, Wohh, kita coba dulu teksturnya. Udangnya sangat crunchy, kulit luarnya crunchy, tapi, saus telur asinnya sangat melimpah. Coba kita pakai nasi ya. Wow, gimana kalau pakai nasi ya? Wah, nih. Enak banget. Masuk mulut, teksturnya kerasa, saus telur asinnya ada, dan ada sedikit pedas-pedasnya juga. Nah, ini menarik banget nih ya. Jadi hidangan ini memang buat kamu kalau misalnya suka telur asin, waduh, sama udang juga ini. Ini opsinya ya. Udang saus telur asin. Oke, sekarang Filip akan coba. Oke, ini nih 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 nih. Brokoli cahtahu. Lihat nih, dari luarnya sausnya sangat kental ya. Nih, saya lihat ya. Tuh. Wohh. Oke, kita ambil ya. Brokoli sama tahunya. Kita coba dulu ya. Nih. Hmm. Hmm. Brokolinya masih fresh banget. Kuahnya legit. Teksturnya enak. Dan dipakai nasi, jadi ini makin mantep pokoknya. Oke, kita lanjut sekarang. Begini deh. Tahu telur ya. Viewers ya. Nih. Tahu telur. Wow. Penampakan luarnya nih ya. Wadah tahu telurnya udah sangat crunchy banget ya. Teksturnya ada. Plus ada ini. Sausnya ini ya. Viewers ya. Sausnya ya. Kita coba cocol aja di sini. Ini kira-kira gimana rasanya, viewers. Hmm. Jadi sausnya ini lebih ke asam gurih. Kita akan menuju ke main cross. Tahu telur gitu. Filip biasanya sukanya pakai saus kacang. Ini tapi sausnya saus cair. Yang rasanya lebih ke asam gurih gitu. Dan sesuatu yang unik. Tekstur dapat. Kita rasa dapat. Keunikan juga dapat nih, viewers ya. Enak, mantep. Kita akan menuju ke main cross kita yang kita tunggu-tunggu. Yaitu adalah sate marangi dan juga iga bakar. Filip akan coba sate marangi terlebih dahulu ya. Dan di sini ada dua sambal ya, viewers. Sepertinya Filip belum tahu ya ini apa sambalnya. Tapi kalau dilihat dari luarnya, ini adalah sambal matah. Kayak tomat-tomat gitu. Ini adalah sambal kacang. Filip, usahkan coba dulu lah ya. Gimana rasanya. Oke. Pertama kita cacol dulu sama ini. Sate marangginya. Oh. Juara. Nampol, nampol. Lempahnya dapat. Kemudian dagingnya empuk. Teksturnya dapat. Dan lagi-lagi benar-benar pas dimulut masuk ke perut. Aduh. Enak banget. Enak banget. Aduh. Pantesan jadi special menu di sini ya. Top menu-nya adalah sate marangi. Juara. Kita akan masuk ke menu berikutnya. Yaitu adalah iga bakar. Nih dia. Hmm. Bilangnya sih ini juga top menu di kayu-kayu restaurant ini. Waduh. Luarnya cantik banget. Ada empingnya sebagai identitas di iga bakar. Ada kuahnya juga. Dan iganya tentunya. Kita akan coba ya. Waduh. Ini Filip, usahkan ambil aja tekstur dagingnya. Belum Filip, usahkan ya. Ini, viewers ya. Tuh. Empuk banget. Dan kita akan coba pakai nasi. Seperti yang Filipus bilang ya. Tidak perlu usaha ekstra untuk mengunyah daging dari iga bakar ini. Benar-benar masuk mulut. Kunyah kayak hmm, 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 hmm. Langsung masuk. Aduh. Ini teksturnya udah dapet. Empuk. Dua makanan ini. Jadi top favorit saya juga. Tidak heran makanya dua makanan ini. Jadi top highlight di menu signature kayu-kayu restaurant tentunya. Tidak perlu. Oke. Makan sudah. Nah, viewers ya. Saatnya kita akan minum dulu. Ada dua minuman yang di depan saya disajikan. Informasinya ini adalah yang jadi andalan juga di sini. Ini adalah strawberry peach. Ups. Kita aduk dulu ya. Yes. Jadi ada perpaduan atas strawberry yang juga peach ya, viewers. Kita rasakan. Yang bikin unik adalah ketika Filipus sedot, ada bulir-bulir itu masuk ke tenggorokan Filipus dan Ih, apa ini? Apa ini? Ini tegar banget, viewers. Strawberry-nya kerasa. Asamnya dapet, Segernya dapet, Bulir-nya juga dapet. Wah, ini pantesan ya banyak yang suka ya. Manisnya juga dapet loh ya. Ini enak banget. Oke. Strawberry peach udah. Kita coba sekarang yang lebih sehat ya. Yang hijau-hijau di sini, viewers, adalah Go Green. Dari namanya udah sangat-sangat healthy. Go Green. Yuk kita makan sayuran hijau. Nah, ini kita aduk dulu, viewers. Tuh. Jadi buat kamu yang punya opsi lebih sehat, Ini bisa jadi pilihan buat kamu untuk menikmati minuman yang tetap sehat. Tapi, biasanya minuman sehat atau makanan sehat itu identik dengan makanan yang mungkin hambar. Apakah rasanya sehambar itu? Kita coba rasakan. Viewers, benar-benar ya. Saya pikir tadi, Minumannya ini akan hambar. Kayak, aduh, apa sih rasanya minuman hijau. Tapi, lagi-lagi saya sangat happy, sangat bahagia. Karena, ini perpaduan jus yang menurut Filip, Bentuk hijau doang, tapi rasanya, waduh, seger banget. Apelnya kerasa. Ini juga ada sayurannya, juga ada. Dan, lagi-lagi. Bikin dahaga hilang. Pokoknya, pas ketika kamu habis makan semua makanan yang mungkin tadi berlemak, berminyak, Minumnya ini. Ini opsi yang lebih sehat. Dan, tenang aja, rasanya pun tetap enak dan mantul. Oke, Viewers, teman-teman Filipers terus ya. Makan di sini dan Viewers tetap pastikan dirilah sekarang. Aduh, enak-enak semua menu yang kamu review, Filip. Bikin aku mupeng aja deh. Ada udang saus telur asin, brokoli catahu, sama soto ayam banjar. Oke, kamu harus tanggung jawab. Kamu harus ajak aku sekarang juga ke sana. Langsung ya? Iya, aku pengen cobain makanannya semua. Abis ini, abis kita syuting langsung ke sana ya? Iya, ayo. Kita cobain ya. Gak cuma itu, Cah. Ada satya marangi, ijah bakar, dan diaretan minuman segar lainnya. Tentunya semuanya sangat recommended banget. Nah, Viewers, after break kita masih punya informasi milik lainnya. So, stay tune on Daily Lockdown.